Nah, ini ada tanah nih disini, harganya sekian, saya kan gak ada duit, saya bilang Bapak emang mau tanah apa, mau liat Kak Abah, saya bilang gitu Oh iya Oh iya Kak Abah aja, Kak Abah Selamat datang di channel Youtube aku Sebelum kalian nonton full video ini Jangan lupa, klik subscribe, like, share, and comment Pake Almedina ini, tape-nya Di Jiris Ma'el Selamat perjalanan, saya keinget bapak ibu saya aja Ustaz Terus Di Jiris Ma'el itu Yang dibayangkan saya itu bapak ibu saya Pas banget di bawah talang mas tuh Ustaz kan waktu itu pernah cerita juga Kiai siapa atau siapa gitu Dia di talang mas tuh doa dan makbul gitu Nah saya amalin terus, saya pulang Pulang umroh Beberapa kemudian bapak saya nelpon Nawarin tanah Ini ada tanah nih disini, harganya sekian Saya kan gak ada duit, saya bilang Bapak emang mau tanah apa, mau liat Kak Abah Saya bilang gitu Wah ya Kak Abah aja Kak Abah Oh yaudah lah, bikin aja paspor deh Saya bilang gitu ya Kan dari Ustaz tuh Yaudah bikin aja paspor Nyicil, saya kan nyicil aja Pas mau hari Kan setahun ya Ustaz, saya ikut yang umroh akbar Setahun saya cicil aja Baru yang pas mendekati Satu bulan atau tiga bulan itu Saya belum ada Istilahnya tambahan lagi Mana ya mbak? Ibu saya pengennya barang mas saya Saya di travel itu gini aja Mbak saya nitip paspor deh barangkali nanti dibutuhin Gitu kan? Nanti dibutuhin damping gak apa-apa lah Saya titip aja itu paspor saya Gak lama satu bulan atau dua bulan sebelum keberangkatan Tiba-tiba ada telpon Ada sekitar 80 jam atau berapa jam Terutama 20-20 Tambah-nambah jadi 80-an Totalnya 99 yang berangkat Maksudnya bapak ibu saya yang terpertama Tandunya katanya gak bisa diundur Jadi bisa mundur bareng sama saya Ustaz Jadi saya bertiga Umeroh Allah Allah Enggak ngeluarin duit Ustaz Allah Allah Pakai keyakinan aja Iya kan Amalan dari setahun waktu itu Jangan sampai kita itu Apa ya Saya keinget tuh pokoknya Kita aja kalau mau dipinjemin orang Orangnya udah iya enteng dikasih deh Kita aja dateng berkali-kali Kadang gak dikasih Gak jadi dikasih Kita kecewa Masa iya sih kita sama Allah gak yakin Bakal dikasih Itu bener Ustaz Saya amalin Betul juga sih Sudah sampai kita itu 25-an Saya pasti inget tuh Berkuyang dengan keyakinan kita Terhadap Allah SWT Terus saya inget Inget terus Kalau gak punya duit Yaudah sedekahin atau apa Gitu Boleh Yang bab itu tuh Saya sampai sekarang Begitu Ustaz Dan bilangnya gak punya duit Belum ada Atau kalau ada Misalkan 10 persennya Atau berapa persennya Dikasih nanti Yang terakhir kan ketemu di Mas Mona sebelum ibu saya gak ada itu kan ya Ya itu Ustaz Itu abis ulang Akhirnya malah bertiga berangkat ya Iya bertiga Ustaz Tadinya malah saya Karena saya udah umroh Tadinya mau saya kasih kakak saya Kan belum umroh Udah kamu ketemenin aja Ibu bapak Udah ah belum siap Dia bilang gitu Yaudah saya gak mau berangkat Dia bertinggal Ustaz Kesampain Alhamdulillah Kau tahu juga disitu Di tempat itu juga Ada saya punya temen Temennya Iskandar juga Tadinya gak pernah berani berdoa Supaya jadi orang kaya Gak pernah berani Karena gak pernah kepikir Dari mana caranya jadi orang kaya Kan orang kalau berdoa Pakai pikiran Iya gak nyampe doanya Iya benar sih Iya orang kaya Berdoa supaya bisa punya rumah itu Masa mesti logikanya jalan dulu Iya gak jadi lah Temennya Iskandar ini Dia hari itu berdoa Jangan sampai 4 tahun selama Itu waktu doa Ngekek-ngekek ketawa Tapi bener sih kak Mana-mana yang punya harumnya Doain-doain dah Lagi di Mali kan Lagi di Mali Lagi pulang Dia tuh sejalan-jalannya Ada orang demen sama ganisnya Ini dia nih Dari dia nih Tapi bagus memang sih Semua warna dikasih Awalnya nih demen sama ganisnya Orang Afrik sih dia Orang Afrika Ya Allah datang ke Indonesia Pakai jepit Enggak pernah belajar bisnis Enggak pernah belajar dagang Enggak ada latar belakang MBA, AP, S1 ekonomi 14 tahun cuma nyantri Tapi emang jatuhin omongannya dulu Orang nyaya Enggak pernah pakir selamanya Sempatu habis itu kebuka Kumpul-kumpul-kumpul Gak miss Dua kodi Bukan dua kodi ya Dua plastik ya Dari situ loh Sekarang 10 container sebulan Yang bener Satu container tuh 1,5 M Yang bener Bener ya Iya Oh Allah Kita juga gak berani Saya kemarin ngetes Ada orang Wih Pernah megang duit Satu miliar Ha borok Saya bilang Kalau gitu 10 miliar gimana Eh si ustad Tanda gitu Canda Terus saya bilang gini Kalau gitu 10 miliar ya Gitu Ketawa Ketawa gitu Doa Disin Allah Dini cerita Doa Ya Allah tunjukin orang Bisa diundit Kurnil ya Masya Allah Allah Si suaminya Suaminya ini Ketiba nunjukin Rekening Mat Berapa 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 88 miliar Nitip Bisa begitu Nitip Nitip Ya gak ngerti Ada Ada Structuring Keuangan Apa Kan Gitu Gak paham Yang penting Yang penting Udah disuruh Megang Dan Mitanya 10 kan Dikasih 88 miliar Dan saya udah bilang Nama dia Niamannya orang Yang penting Nau Nabi Ada Terima kasih.